Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandara mulogarian Seperti biasa hari ini hari selasa ya 9 November 2021, hari yang cukup menarik, IISG kadernya solid, masih melanjutkan kenaikan kemarin Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IISG dan juga beberapa saham pilihan yang jelas menarik-menarik Langsung aja, buat teman-teman yang mau kasih tips support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham bisa Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi, nah yang teman-teman bisa kasih tips support atau donasi untuk Cuan-Cuan Saham Dan juga pesan pribadi untuk saya, terus buat teman-teman yang ada pertanyaan kritik atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram atau komen Youtube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Terus juga jangan lupa support terus Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga, nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari, Cuan-Cuan Saham Sering sampai cepat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa ya Hari ini transaksinya besar, membesar lagi 14 triliun, 14 ribu triliun Dengan perbedakan asing hari ini net sell jumlahnya cukup besar Itu total net sellnya 1,39 triliun Itu kalau total ya, cuman yang besar itu di pasar negosiasi itu kalau nggak salah CPRO ya, dan itu nggak masalah, tidak berefek ke IISG Dan di pasar reguler pun, IISG asing masih net buy ya Jadi memang masih cakep dengan candle yang bagus juga Masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu mungkin Ada BBCA, ini yang cakep banget Dia juga net buy-nya besar, hari ini 393,4 miliar Halo Arto, 253,6 miliar Bukalapak, 97,4 miliar BBRI, 86,7 miliar Pegas, 66,4 miliar MTEC, 28,6 miliar KLBF, 35,7 miliar MNCN, 16,5 miliar BTPS, 15,8 miliar CTRA, 13,9 miliar Mika, 12,4 miliar SMGR, 9,1 miliar ALI, 7,6 miliar TBIG, 5,7 miliar Dan ACRA, 4 miliar Masuk ke saham-saham yang dijualin asing Bentar, ini RTI-nya baru muter-muter nih Masuk ke saham-saham yang dijualin asing Ada Astra, 70,2 miliar Telkom, 58,7 miliar Adaro, 39 miliar ITMG, 31,9 miliar Bank Mandiri, 29,9 miliar UNT Rector, 20,2 miliar Indi, 17,8 miliar LPPF, 17,2 miliar Tower, 16,1 miliar HIL, HEAL, 12,3 miliar JAVA, 12 miliar LPKR, 11,1 miliar INKP, 11 miliar Dan LINK, 10,8 miliar Ada yang agak aneh ya Untuk batu bara hari ini Semuanya di net sale asing Flow-nya kurang bagus Cuman kalau si PTBA Dia masih di net buy Dan masih bagus Gak tau nih, ada apa ini Oke, langsung aja Kita akan masuk ke teknikalnya IISG dulu Melanjutkan kemarin ya Apakah kita akan segera bulis Harusnya besok jawabannya Serius, besok itu bakal menjadi jawaban Kecuali masih belum dikasih break out ya Nih Hari ini kan IISG naik ya 0,57% Dengan candle yang bagus Solid Dia bakal menguji resisten lagi Di sekitar 66,80an Kemarin last hike-nya dia So far semuanya oke Dia memang terakhir Sudah selesai konsolidasi Disini double top Lalu konsolidasi disini Dia break out Tutup gap Akhirnya Naik Dan ya Saya rasa Harusnya sih Rabu atau Kamis Kita sudah menentukan jalan Karena memang Sudah deket dengan resisten ya Itu di hike-nya kemarin Itu di area 66,84 Sampai 66,86 Ya 66,86 lah Dan saya rasa Kalau misalkan besok break out Artinya November Bukan November kelam Teman-teman Yang biasanya November merah Bahkan menurut saya bisa hijau Untuk di bulan November ini Cuma syaratnya memang itu Harus break out dulu So far sampai sekarang Belum kelihatan ada Baris Divergent ya Dari time frame kecilnya Ini saya masuk 1 jam Masih aman Kita coba 15 menit 15 menitnya Sempat ada Baris Divergent Lebih ke RSI-nya ya Cuman sudah dipenerin Dia Sudah koreksi Dan sudah dipenerin Dan memang Ya Besok kita bakal uji Hikenya Hari Ini hari apa Hari selesai tadi ya Besok Rabu Kalau misalkan IISG sampai bisa break Saya rasa IISG bakal lanjut Bullish Tapi kalau misalkan dia gagal break Ada potensi Worst case scenario Kemain setelah kita ada potensi Bullish flag Nah sekarang worst case scenario Adalah double top Teman-teman Kalau yang ini serem Kalau misalkan Belum-belum sampai terjadi Lebih baik exit Dari burusa Seperti itu Yang pertama ini Topnya ya Top 1 Lalu top 2 Itu untuk worst case scenario So far sampai sekarang Saya melihat potensinya Sangat kecil Karena flow asing Sangat bagus ya Jadi ini kayaknya Worst case scenario Yang perlu diwaspadai Cuman porsinya kecil aja Karena memang Dilihat dari view lainnya Bagus banget IISG ini Dari flow asing TATA big capnya Dan lain sebagainya Itu cakep semua Cuman itu aja Kalau misalkan IISG Belum berhasil break 668A4 Ya ada potensi Dia bisa bikin Double top Cuman gak perlu Sampai double top Juga bisa kok Siapa tau dia mau bikin Bull apa ya Ya konsolidasi Bikin rectangle disini pun Juga bisa juga Seperti itu Yang jelas Kita akan menuju Melihat konfirmasi Itu besok Rabu Udah deket banget ya Sekarang udah 66 6670 Itu hike Yang kan kemarin Di 6687 Kalau misalkan bisa break Bakalan cakep banget Seperti itu Untuk target Kita bisa pakai Fibonacci extension ya Karena IISG Menuju all time hike Akhirnya Setelah sekian lama Gak all time hike All time hike Nah kita bisa tarik Fibonacci extension Seperti ini Ini ya Beberapa targetnya IISG Kalau misalkan Dia berhasil Break out Hike nya ya Break out hike Lalu setelah itu Break out all time hike Disini Sekitar 6690 Kalau gak salah All time hike nya IISG Target-targetnya ada disini Ini bisa digunakan Buat patokan teman-teman Biasanya saya kalau pakai Fibonacci extension itu Tiga angka Yang saya pakai 0,618 1 sama 1,618 Tuh Yang jelas harus break dulu Kalau misalkan dia berhasil break Target terdekat adalah 6850 Atau Fibonacci extension 0,618 Kalau misalkan dia masih berhasil break Lanjut ke 7079 Di Fibonacci extension 1 Lalu setelah itu Kalau dia masih berhasil break Nah itu di 7,448 Angka ini bisa digunakan patokan Nanti kalau misalkan Dia kena resist kuat Lalu terjadi divergent Kayak disini ya Dia kena resist Lalu ada divergent Di time frame kecilnya Nah itu siap-siap Buat swing low Atau koreksi Seperti itu Tuh Jadi Tinggal kita lihat aja Nanti kira-kira gimana Untuk si IISG ini Semoga jelasnya bisa 7,400 ya Dilihat dari semua keadaan Bursa kita Saat ini Bahkan juga kalau melihat BBRI Kalau menurut saya Ini sudah bukan apa ya BBRI yang sekarang Sudah beda sama BBRI yang dululah Karena memang dia sudah Kemarin tuh Hajatannya besar banget Right issue-nya Ketika dia memergerkan Pegadaian sama PNM Ya akuisisi itu Itu kan Salah satu hal yang bisa Membuat BBRI tumbuh dengan cepat Kayak gitu Cuman ya jelas Nanti kita lihat aja Karena Apa ya Saya trader Saya pakai teknikal analisis Walaupun katalisnya bagus Kalau TA-nya jelek pun Saya juga tidak mau masuk juga Jadi besok kita lihat Apakah IISG berhasil berigaik Lalu setelah itu Kira-kira dia sampai mana Yang mungkin Kalau buat indikator ya Kalau misalkan kita Di saham-saham yang berat terhadap IISG Betanya Tinggi Itu Lihat flow asing juga Jadi big gap-big gap Itu kan kebanyakan Bandarnya asing Jadi kalau misalkan asingnya Sudah mulai kurang bagus Nah lebih baik exit Cuman Untuk melihat Pelemahan trend Nanti ketika ini Persiapan bulis ya Karena saya melihatnya pun Juga bakal segera break out Mungkin Hari Kalau dilihat dari Apa ya Dilihat dari Kebiasaan kita Kebiasaan IISG Akhir-akhir ini Saat asing Mengambil alih ya Merah itu malah biasanya Kamis Untuk Jumatnya malah hijau Jadi merah Kamisnya Kamisnya koreksi Jumatnya Lanjut Nah mungkin nih Mungkin ya Kalau misalkan ini kan hari Selasa nih Berarti besok Rabu Kamis dan Jumat Kalau misalkan memang benar Terjadi lagi Seperti itu Saya rasa besok bakalan Break out IISG Dia break hike Sama all time hike Besok hari Rabu Lalu setelah itu Dia bakal retest Atau merah Di hari Kamis Nah itu adalah Kesempatan Untuk beli Di hari Kamis Dan setelah itu Jumat ngegas Tapi kita lihat aja Itu tadi cuman Bahasanya kalau di bahasa Jawa Yaitu ilmu titen Mengamati Jadi Cuman ya memang Yang namanya penelitian pun juga Keluarnya dari Mengamati juga Dari backtest juga Nanti kita tinggal Kita lihat aja yang jelas Untuk sekarang IISG Ada potensi untuk menuju All time hike Dengan syarat Dia harus break hike Dan juga all time hikenya Kalau break Targetnya tadi Di vivo-vivo tadi Tidak saya hapus Biar bisa buat patokan Nanti ke depannya Seperti itu Ya semoga jelas ya Saya juga kangen Bullish lagi Cuman kalau dilihat dari Flow-nya Memang sudah ganteng Seperti itu Ingat Worst case scenario Tetap ada Jadi walaupun nanti View-nya bagus Dan terjadi bagus Tetap ingat dengan Apa ya View jelas Dia buat antisipasi Seperti itu Oke mungkin Untuk IISG Dan untuk support sekarang Dia ada sekitar 6.600 6.600 itu support Kuatnya sekarang Kalau menurut saya Dia sudah Disini naik line Jebol Retest Akhirnya naik Seperti itu Kita lihat aja Harusnya sampai Jumat Udah jelas arahnya Kalau misalkan besok Sampai Jumat Dia masih belum berhasil Break out Atau malah divergent lagi Disini Ada potensi double top Lebih baik exit dari Bursa Tapi kalau misalkan besok Sampai Jumat Dia udah break Nah Tinggal kita party lagi Harrison lainnya Seperti itu Kalau misalkan break Setiap merah Itu artinya beli Tapi selama belum break Lebih baik kita lihat Lihat dulu aja Seperti itu Itu untuk IISG Langsung aja kita akan Masuk ke beberapa Sampilihan Kita mulai dari Yang dibeli asing aja Dulu mungkin BBCA kemaren udah kita bahas Big bank Kemaren udah kita bahas Dan BBCA udah cakep juga Kita mungkin ngecek Arto aja Lama gak kita bahas ini Yang dia setelah koreksi Akhirnya udah naik ya Ini yang ngelanjutin Apa ya Ulasan kemarin Yang saya bilang Kalau IISG Bullish Bakalan bullish banget Kenapa Karena saham Old Econ dan New Econ Semuanya bagus Kemarin waktu Awal Oktober ya Awal Oktober Waktu IISG Bullish pertama itu kan New Econnya baru pada koreksi nih Ini kan Dia dari 23 September Sampai 13 Oktober kan Dia koreksi Sedangkan Old Econnya Dia naik Nah di posisi sekarang Old Econnya udah naik New Econnya pun Juga udah naik Jadi kalau misalkan Ini memang skenario Bullish Itu bakalan bagus banget Untuk IISG Bakalan kuat banget Karena ya saling mendukung Cuman mungkin tinggal ganti-gantian aja Naiknya Seperti itu Akhirnya itu naik 4,37% Dengan volume yang sangat besar Saya rasa ini sangat bagus Karena volume yang besar banget Dan dia kena resisten Jadi dia berhenti Karena kena resisten ya Nih disini dia kena resisten Lalu belum break out Artinya Kalau misalkan dilihat Dari volume sekarang sih Ada potensi dia break out besok Tapi kalau misalkan Nggak bisa dikasih Nggak dikasih break Nah supportnya ada di sekitar sini 15.500an Nih Ini supportnya Arto terdekat ya 15.500 Sampai 14.750 Kemarin Sempat ada view kurang bagus Untuk si Arto Saya kira juga dia bakal Inverted cup handle Ini cup Lalu ini handle Break down Koreksinya dalam Tapi ternyata enggak Kebanyakan New Econ Koreksinya kayak gini doang Beris flag Beris flag Atau falling width Ya intinya dia cuma Malah bikin continuation Bukan reversal Seperti itu Nah kalau misalkan besok Arto tidak berhasil Break out ya Itu ada potensi koreksi Berarti Bisa kalau pengen masuk Bisa masuk di 15.500an Atau kalau misalkan Dia mau bikin inverted And shoulder Bisa sampai sini 13.800 Tuh Ini ya mungkin Kalau skenario Yang bisa terjadi juga Shoulder kiri Head Shoulder kanan Karena beberapa Kebanyakan Bank-bank mini Bank-bank digital Pattern reversalnya juga Seperti itu Nanti tinggal kita lihat aja Apakah Arto sampai sana Atau enggak Yang jelas 15.500 Adalah area kuatnya Arto untuk saat ini Seperti itu Kalau jebol Baru ke sini 14.800an Kalau jebol lagi Baru ke 14.000an Seperti itu So far masih bagus Apalagi dia sudah Break out Dari pattern Koreksinya Si Arto ini ya Dan kalau misalkan Misalkan nih Ini benar-benar Dia flag ya Kalau kita tarik Dari swingnya Misalkan kayak gini Dia mungkin ada target Bisa sampai Ke sini 21.000 Tuh Atau mungkin kita lihat Pakai weekly aja Weekly atau monthly Karena ini cat Pattern besar ya Saya kira-kira sama aja sih Kalau misalkan memang Itu tadi patternnya Target bisa sampai ke sana Atau kalau misalkan Kita tarik pakai Fibonacci extension Misalkan kita tarik pakai Swing-hike Swing-low besar Waktu dia koreksi ya Dari sini berarti Nah ini target-targetnya dia Bisa juga 17.625 Lalu setelah itu 21.000 Kalau dia break-hike ya Lalu setelah itu 26.000 Itu bisa Atau misalkan pakai Fibonacci retracement Pun bisa juga Untuk cari target All-time-hike Tapi kita balik Fibonacinya Nah kayak gini ya Nah ini Dia target bisa sampai 23.000an Untuk Fibonacci extensionnya Untuk resisten-assistennya Ini bisa dilihat Dan dia udah break out 0,618 Cakep sih Arto ini Bisa digunakan buat support juga Ini 0,618 Yang jelas sampai 15.500 Itu adalah supportnya Si Arto Seperti itu Kalau misalkan Dia bisa break Bagus Tapi kalau enggak Ya biarkan dia koreksi dulu Dilihat bottomnya Seperti itu Lihat dalamnya Setelah dia lama Didistribusi terus ya Kayak waktu dia Ngegas disini tuh Merah terus Tapi akhir-akhir ini Terlihat ada yang nampungin lagi Ini sepertinya fase reakumulasi Dan Ya Cakep lagi Untuk Flow-nya si Arto ini Seperti itu TA-nya tadi Gunakan angka-angka Buat patokan Seperti itu Lanjut Coba kita cek Buka Buka lapak Yang semoga aja Buka lapak Enggak tutup lapak lagi Kemarin udah kita bahas sih Cuman hari ini menarik Dan sudah konfirmasi Jadi pengen saya bahas lagi Barangkali bisa buat Apa ya Bisa buat stock pick juga lah Kalau misalkan dia mau jalan Nah Kemainan sudah saya bahas Untuk si Buka lapak ini Setelah dia koreksi Membuat sebuah Divergent Disini ya Ketika harga turun Tapi indikatornya naik Untuk MACD nya Nggak kelihatan Cuman kalau dilihat Pakai intraday Pasti kelihatan Lalu hari ini Kemarin sih Dia bikin kaki kedua ya Kaki pertama Lalu kaki kedua Dan hari ini dia naik 4,44% Breakout neckline Di 700% Dan volumenya Sebenarnya kalau dilihat Masih kecil Cuman kalau kita lihat Sisi bagusnya Lebih besar dari kemarin Kemarin Ini hike volume breakout Walaupun dia masih kecil Volumenya Seperti itu Untuk pattern kecil Seharusnya si Buka lapak ini Sudah konfirmasi Sudah konfirmasi reversal Karena dia sudah berhasil Break hike Tinggal sekarang syaratnya Dia membuat Higher low Tuh Ini kan dia Low Hike Low Hike Low Hike Nah disini kan dia Low Tidak membuat low Baru ya Terakhir kan sampai 6,55% Ini juga 6,55% Lalu dia rebound Divergent Hari ini dia break out 700% Dan ya Disini pun juga ada Mini double bottom Sesuai view kemarin ya Saya bias Buka lapak juga Ini ya Ada double bottom Dan targetnya Berarti Kalau 6,55% Ke 700% Berarti kan 45 poin ya Targetnya adalah Ke 745% Nah Ini agak PR juga 745% Itu ada target double bottom Dan juga ada Resisten sebelumnya Dari sekitar 7,35% Sampai 7,45% Kalau misalkan besok Dia berhasil break Bagus Bagus banget Serius Tapi kalau misalkan Gak berhasil break Saya rasa dia bisa ke 700% lagi Yang jelas harusnya ya 700% ini sudah jadi support Untuk sekarang ini Bentar Ini saya Garis gini aja Nah Kan kayak gini ya Kalau misalkan Besok dia berhasil Ada beberapa skenario Untuk si Buka lapak Yang jelas Kalau saya rasa Arahnya sudah ke atas Untuk saat ini Karena dia sudah break out juga Pattern reversalnya tadi ya Misalkan kayak gini Kalau yang ini sih belum Kalau kita sambungin Dari shadow ke shadow Masih belum Tapi kalau kita tarik ke close-nya Sudah break Seperti itu Cuman yang jelas Yang pasti Dia sudah break high Sebelumnya Dan dia sudah closing Di atasnya dengan volume yang besar Nah beberapa skenario Buka lapak Yang pertama Besok dia kuat banget Langsung break out 7,45% Mungkin ke 800 ya Ini kan ada resisten Disini 815-an Nah ini kan ada resisten Besok dia langsung ke 815 Habis itu Bisa koreksi dulu Terus naik Gini bisa Itu skenario 1 Atau kalau skenario 2 Kalau misalkan besok dia Nggak berhasil break 7,45% ya Jadi mungkin pagi-pagi gini Lalu karena tidak berhasil Break out Dia turun dulu Ke 700 Retest neckline Nah baru habis itu Dia naik Seperti itu Saya rasa itu 2 skenario Lalu bagaimana Untuk melakukan Apa ya Untuk trade ya Di buka lapak Kalau misalkan Mau yang aman sih Ya jual Kalau teman-teman Ikut beli ya Atau sudah punya barang Di bawah Ketika di 7,45% Jual setengah aja Kayak gitu Atau kalau misalkan Yakin break out ya Ya hold aja Cuman memang Tidak ada yang pasti Di market Jadi Ya atur pinter-pinteran aja lah Yang jelas Kalau amannya Kalau mau amankan cuan ya Di 7,45% Jual setengah Terus habis itu Pasang trailing stop aja Di bawah 700% Artinya kalau dia Dujibol 700% lagi Exit Take profit Tapi kalau misalkan Dia break out Masih punya barang setengah Seperti itu Kalau skenario buruknya Gimana mas Nah kena 7,45% Gagal break out Terus malah turun Bikin lower low Itu skenario buruk banget Bukan terburuk lagi Itu buruk banget Nah kalau kita tarik Pakai trendline Dia juga masih Burung break out ya Dari down trend channelnya Tapi kalau kita tarik Dari yang sini Sampai sini sih Sudah break Nah ini kan Dia last hike nya ya Dia sudah break Pull back Lalu akhirnya naik Cukup menarik juga Buka ini Tinggal dilihat Angka-angka kuncinya aja Enak kok pergerakannya Apa ya Tidak liar gitu Jadi gampang Melihatnya Seperti itu Itu untuk buka lapak Lanjut Coba kita cek Emtek ya Kemain Pegas Sudah saya bahas Oh sorry Dalamnya belum ya Tadi buka lapak ya Dalamnya buka lapak Hari ini dia ada Big akumulasi Dari si CS ini ya Selepas ini juga Bandar movement nya Belum bagus Tapi mulai ada spike Cuman yang bagus adalah Foreign flow nya Yang cakep Konsisten Akumulasi Seperti itu Masih bagus kok Dan ya lebih ke TA nya aja sih Untuk buka lapak tadi Oke Lanjut kita ke emtek Yang hari ini naik juga Dia naik 7,22% Dengan volume Yang kecil Agak serem sih Sebenernya Kayak gini tuh Karena dia harga naik Tapi volume turun Ini biasa pertanda Dari koreksi Biasanya ya Cuman kalau misalkan Besok tiba-tiba Dia ada volume spike besar Mengalahkan volume disini Ya bisa aja Masih lanjut lagi Tapi kalau misalkan Dia volume yang mengecil 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 Harganya naik 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 Nah itu siap-siaplah Untuk koreksi Seperti itu Untuk MTX juga sama Kemarin dia ke bagian koreksi ya Setelah memang naik tinggi Dia udah break out Disini dia break out Retest Lalu akhirnya dia naik Ke atas Cuman kalau kita lihat Belum swing low ya Dia ya Masih koreksi doang Kesini 1800 ini Belum kelihatan Ada swing low nya Jadi hati-hati juga Buat teman-teman Candlenya masih solid Kalau menurut saya MTX Harusnya sih besok Masih lanjut Cuman kalau misalkan Kita cari resist ya Itu ada di area sini Ini ada resist Kalau menurut saya Cukup kuat juga Cukup di respect Sama si MTX Itu di area Sekitar 2200 2175 Sampai 2250 Tuh Saya rasa potensinya Besok dia kesana Kalau misalkan Besok dia belum berhasil Break out Ada potensi dia swing low Mungkin dia bikin inverted And shoulder pun Bisa juga ya Misalkan bentuknya Kayak gini Shoulder kiri Head Lalu shoulder kanan Tuh Kalau misalkan Dia mau koreksi Bisa juga Atau kalau misalkan Bisa dia langsung Break out pun Bisa juga Yang jelas untuk sekarang Area 2240 Sampai 2170 Adalah area Resistennya si MTX Seperti itu Untuk support terdekat Ada di sekitar 2020 2050 Ini support juga 2050 sampai 2000 Itu supportnya si MTX Kalau besok dia pullback Bisa dimanfaatkan Buat entry Tapi kalau besok dia lanjut Jangan FOMO Dilihat dulu aja Kalau break Nanti masuk waktu pullback Atau kalau gagal break Tunggu waktu dia retrace Seperti itu Di dalamnya Hari ini ada big akumulasi Flow-nya bagus Dan moving average-nya Menuju golden cross lagi Kalau misalkan dia golden cross Ya Yaudah Berarti saham uptrend lagi ya Seperti itu Kalau kita cari target All time hike Mungkin kita pakai Retracement Vibu-nya aja Nah Itu juga kena area Resist 0,5 ya Di 2180 Ini area kuat ini Sampai 2400 MTX ini Dari 21 Ini kalau area lebar ya 2180 Sampai 2400 Tapi kalau misalkan bisa break Saya rasa target bisa ke sini 2890 Ke hike-nya lagi Lalu setelah itu Ke 3765 Kalau berhasil break hike lagi Seperti itu Tinggal kita lihat aja Nanti gimana Kira-kira dia perjalanannya Seperti itu Di dalamnya juga cakep Ini tadi ya Ada big akumulasi Menuju golden cross Dan Ya Kalau dia sampai bisa golden cross Dan sudah membuat higher low Bisa buat swing Kalau menurut saya Kalau higher low-nya Atau retracement-nya sukses Seperti itu Oke Itu untuk MTX Lanjut Coba kita cek MNC-nya masih sama view-nya Menuju 1000 dulu itu pokoknya Kita coba cek BTPS Nah ini juga saham apa ya Saham gila lah Kalau saya bilang Sekalinya Ngegas Nggak pakai koreksi sama sekali Bahkan higher low-nya pun Juga tipis-tipis Cuma berarti dia belum swing low ya Tuh Dulu sempat Apa ya Punya Di bawah Cuma saya jual murah 3000-an dah saya jual Ini BTPS naik 4,35% Dengan volume yang bagus Kalau menurut saya Volumenya membesar Dari volume kemarin Dia terlihat juga Mau golden cross Dari indikator pun juga Kemarin ada hidden bullish ya Ketika harga naik Tapi indikatornya turun Dan ya Saya rasa Trendnya si BTPS Akan berlanjut Untuk sekarang Dia bakal uji resist Itu di sekitar 4060 4120 Cuma kalau dilihat Dari bentukannya ya Harusnya sih breakout Kenapa? Karena ini sudah tes kedua Anda kena pertama Dia gagal Lalu retrace Ini tes kedua Kalau misalkan dia gagal Gagal lagi Ya mungkin mau bikin cup handle Tuh Tapi Kalau dilihat dari bentukannya sih Kayaknya dia breakout Lalu pullback Lalu naik Untuk si BTPS ini Seperti itu Yang jelas ini Ini adalah area resist Di 4140 Sampai 4070 Jadi sekarang dia ada di 4080 ya Tinggal dilihat aja Besok kira-kira BTPS Seperti apa Itu Arahnya sih masih breakout Dilihat dari trend Dilihat dari indikator Dari volume Flow Akumulasi Semuanya masih bagus semua kok Jadi yang punya barang Lebih baik saran saya Hold aja Seperti itu Untuk support terdekat Kita bisa gunakan disini Sekitar 3900 ya Agak jauh memang supportnya Tapi Mungkin amannya Kalau pengen masuk Teman-teman Tunggu dia break Lalu pullback aja Itu bakalan oke Buat entry Si BTPS ini Tuh Kalau dilihat dari view besar Misalkan pakai weekly ya Ini dia juga bisa juga Bikin simetrikan triangle Kayak sebelumnya Si Siapa namanya Si SCMA Cuman kalau SCMA gagal ya Simetrikan triangle nya Nah Ini si BTPS Dia ada simetrikan triangle Dan sudah breakout Dan sudah retest Cukup menarik BTPS Saya rasa tidak ada alasan Untuk menjual Kalau teman-teman punya barang Lebih baik Hold dulu aja Kecuali nanti dia membuat Divergent dan lain sebagainya Baru take profit Cuman kalau teman-teman punya barang Apalagi di bawah Masih hold keras aja Bahkan kalau dia berhasil Break Boleh average up Atau boleh entry Seperti itu Di dalamnya Ini juga dia konsisten akumulasi Terus dari bottomnya Di 3 Agustus Di akumulasi Terus dan berita bagus Belum keluar Ini biasanya masih fase markup Nanti kalau udah fase mau jualan Nanti berita bagusnya Akhirnya keluar Yang menyebabkan BTPS Naik ya Cuman di fase itu Adalah fasenya jualan Seperti itu Masih oke banget Kalau umur saya Belum ada yang jelek Sama sekali Untuk si BTPS ini Untuk BTPS Selanjut Coba kita cek Semain-semainan Kemain udah ya Kita coba cek si Akra Lama gak kita bahas Ini minyak Yang katanya minyak juga naik Oke Kemarin Akra membuat sebuah uptrend channel Disini ya Dia membuat uptrend channel Lalu ketika kena resist Dia turun Koreksi Dan breakdown dari uptrend channelnya Apakah jelek Ya jelek Kalau dia tidak bisa membuat Higher low Higher high Dan break high lagi Tapi kalau dia masih Berhasil break Ya artinya cuman membuat Channel yang baru Trend yang baru Seperti itu Mungkin bisa jadi gini Trendnya Bisa aja Lebih melanda ya Artinya trend mulai melemah Bisa juga Yang jelas untuk sekarang Akra sudah Sudah rebound Tuh Dan kalau kita lihat Dari divergennya sih Ada continuation juga ya Ini Disini harga naik Tapi indikatornya ke bawah Ini juga indikatornya ke bawah Kalau sampai golden cross Artinya trend akan berlanjut Seperti itu Cuman mungkin dia bakal bikin Trend baru Seperti itu Untuk resisten Si Akra Ada di sekitar sini 4440 ya Untuk saat ini 4450 Sampai 4480 Itu resistennya si Akra Terlihat ada reject juga Hari ini candlenya kurang bagus Dan dia ada open gap Saya rasa Kemain hacknya 4290 Hari ini lownya 4310 Ada gap Dilihat dari bentukannya sih Ada potensi Besok gap ini tertutup Dan itu bisa dimanfaatkan Buat entry Kalau menurut saya Untuk toleransi akhir Itu sampai 4150 Selama Akra tidak jebul 4150 Atau closing di bawah 4150 Saya rasa masih gak masalah Cuman kalau misalkan dia sampai jebul 4150 Lebih baik exit dulu Seperti itu Karena dia konfirmasi Membuat higher Lower hike Dan lower low Seperti itu Terakhir dia juga koreksi Karena divergent ya Indikator ke bawah Harga ke atas Makanya koreksinya agak dalam Ini juga indikator ke bawah Ada bearish divergent Tapi targetnya sudah hit Sudah rebound dengan volume besar Tinggal kita lihat aja Seperti itu Jadi buat sekarang Dia ada di range Sekitar 4150 Sampai 4450 Kalau break ke atas bagus Kalau break down ke bawah Jelek Cuman so far saya lihat Dari continuationnya Ada potensi dia lanjut lagi Tinggal tunggu konfirmasinya Break 4450 Di dalamnya Hari ini ada Big akumulasi lagi Kemarin ini juga Salah satu saham yang dikumpulin ya Si Akra ini Dari dia start bullish Ada yang kumpulin barang Dia juga udah rebound dari MA50 Di sini ya Ada yang kumpulin barang Kemarin waktu koreksi sih Terjadi ada yang jualan Ada yang TP ya Karena Buat Markdown dulu ya Lalu sekarang Dikumpulin lagi barangnya So far masih oke juga Yang jelas Trendnya masih oke Atau kalau teman-teman Pengen masuk pakai Apa ya Pakai moving average Tinggal cek aja Misalkan pakai MA50 Ini kayak garis warna ungu ini Ketika dia Kena MA50 Hold aja Selama dia gak closing Di bawah MA50 Hold terus Sekarang kan MA50 Di 4150 ya Selama dia gak closing Di bawah itu Hold terus Seperti itu Itu untuk Akra Masih cakep juga Kalau Support minor Ada disini sih Di gapnya ini Nah Ini kalau misalkan Teman-teman pengen masuk ya Bisa masuk di gap Saya rasa 4280 Sampai 4310 Cuman kalau Mau nunggu gapnya Ditutup Ini kan kemain Hiknya di 4290 ya Antri aja di 4300 Karena biasanya Kalau ke 4290 Cuman sedikit doang Volumenya Volumen utup gapnya Yang besar Biasanya 1 tick Di atasnya Seperti itu Karena harus di jebel ya Yang 1 tick di atasnya Untuk menutup gapnya Tuh Kalau mau masuk Bisa di area tadi 4300 Tapi Kalau mau aman Tidak gagal setupnya Jangan sekali beli Nah 2 kali pembelian lah 1 kali beli di 4300 Misalkan mau masuk 10 juta gitu ya Di 430 Masuk 5 juta Kalau misalkan Dia turun 4150 Masukin 5 jutanya Dah masuk full budget kan Tinggal pasang Stop loss di bawah 4150 Atau kalau enggak Misalkan dia Nutup gap Masuk 5 juta Lalu dia naik Break out 4490 Masukin 5 juta Seperti itu Bisa cicil 2 kali pembelian Untuk amannya Kalau mau swing Di akra Untuk akra Lanjut Coba kita Cek Apa nih Kita coba Cek Yang dijualin asing Astra Coba kita bahas ya Karena dia closingnya Di bawah support ini Saya ingat saya Astra itu kan Supportnya di 5900 Kemarin saya bahas Dan sekarang Sekarang dia closingnya Di 5850 Disertai dengan Distribusi Oke Hari ini Astra turun 1,27% Dengan volume Yang sebenarnya Kecil Cuma kalau dibandingkan Kemarin Dia membesar Histogramnya Masih menguat Dan Ini toleransi Akhir sih Pas banget Dia berhenti Di neckline Ini di 5850 Tuh Karena kalau misalkan Dia sampai jebol 5850 Saya rasa bisa dalam Karena ada potensi Double top juga Top 1 Top 2 Walaupun Dia tempatnya Di bawah ya Jadi Kalau bukan double top Ya mungkin Ini adalah sebuah Continuation Reversal Dan itu sudah Konfirmasi ya Teman-teman Kalau misalkan Dia jebol Karena dia membuat Lower hike Dan lower low Ini kan dia hike Low Lower hike Kalau breakdown Dia bakal bikin Lower low Harusnya sih Kalau Astra masih Mau ditarik ya Bakalan dijagain sih Mungkin bisa turun Sedonya sampai Ke bawah Cuman Untuk closing Harusnya tetap Di atas 5850 Kalau Astra Masih mau Dijalanin Seperti itu Besok kita lihat dulu aja Atau kalau misalkan Mau masuk ke Astra Ya masuk ketika Mau Mau closing marketnya Jam setengah 3 Atau jam 2 4 5 Itu bisa masuk Disana Seperti itu Kalau misalkan Bisa Astra Closing Di bawah 5825 Itu saya rasa Dia ada potensi Bisa ke 5750 Kita karena swing Di Astra Pakai Angka closing Berarti Bisa ke 5750 Dan next supportnya Ada di sekitar 5600 Seperti itu Kita lihat Intradaynya aja Barangkali menemukan Sesuatu Ada udang Di balik Bakwan Siapa tau ketemu Divergen-divergenan Biar konklusinya Lebih kuat Tuh Di 1D Oh Kalau saya lihat Ini bagus kok Ini cuma Astra Apa ya Nurin penumpang Mungkin Besok dia hammer Terus naik Bisa Tuh Di 1D Dia Eh sorry 1 jam 1 hour Itu Dia ada Penistir Divergen Untuk MACD Walaupun udah Dead cross Artinya udah kelar Dia ada rebound Dan udah turun lagi Udah dead cross lagi Tapi kalau misalkan Dia sampai golden cross lagi Ada potensi Dia pulis Divergen lagi Tuh Kalau dilihat dari RSI nya sih Masih belum Kalau kita ke 15 menit Nah ini malah Baru mau golden cross Tapi mah dead cross lagi ya Tapi kalau misalkan Dia golden cross Dan closingnya bagus Ada potensi Divergen lagi Karena harga ke samping Sedangkan indikator ke atas Tapi ternyata Belum Ini lebih baik Wait NC dulu aja Untuk besok Kita lihat Apakah Astra Memang mau koreksi Lebih dalam Atau sudah cukup Seperti itu Karena so far Sudah di support Yang cukup kuat Di area 5900an Seperti itu Ya dalamnya Tadi akhir-akhirnya Didistribusi untuk Astra Dia juga ada jebol MA20 Kebanyakan BKBK itu MA20 nya gak jebol Cuman si Astra ini Sampai jebol ya Kita leave NC dulu aja Untuk si Astra nya Tuh Lanjut Coba kita cek Apa nih Apa yang menarik Java mungkin ya Nah Hari ini Java naik 1,78% Cuman asingnya jualan Kemarin terakhir Java Mencoba rebound Dari 0,618 Ternyata masih belum puas Dia koreksinya Akhirnya koreksi sampai 0,786 Dan rebound Kalau kita lihat dari daily Tidak ada divergent Tidak ada bullish divergent ya Jadi Saya rasa Kalau memang dia mau reversal Bisa bikin kaki Satu kali lagi Karena biasanya Kalau yang saya lihat Kayak gitu Ketika saham yang Turunnya kuat Mau reversal itu Biasanya bikin Satu kaki lagi Tuh Misalkan dia besok Gagal break 1,720 Ini kan dia Keluasinya kan Di 1,715 Resistannya Di 1,720 Dia bisa turun Sekali lagi Sampai ke 1,670 Untuk bikin kaki kedua Ini kan dia turun Low 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 Kayaknya dia udah Break out ya Disini Nah ini kan dia udah Break out Break out Naik Tinggal bikin kaki kanan Atau bikin double bottom Atau bikin cup handle Intinya adalah Higher low Atau tidak membuat Low baru Kira-kira kayak si Bukalapa itulah Dia kan udah turun Tidak membuat low baru Terus akhirnya Break high Baru reversal Seperti itu Itu kalau untuk view Bagusnya So far juga si Jepva Ini ada di area kuat Sebenernya Dia di kota pink Ini area kuat ya Disini dia berapa ya Bereaksi Untuk si Jepva ini Dan dia Dia kena lagi Di area ini Jadi bisa wait and see aja Buat teman-teman Kalau pengen masuk Bisa masuk disini Sekitar 1,665 Atau 1,700 Sampai 1,665 Itu base buy nya Cuman kalau saya lihat Volume hari ini Bagus Volume rebound Cuman memang Ya Masih ada reject juga Shadow di atas Mulai bisa dipantau Siapa tau dia mau Reversal juga ya Bisa bagus juga Dan saya yakin Kalau dia di dalamnya Pasti ada divergen Nah ini kan Dia sudah mulai divergen Di 1 jam ya Ini Disini harga ke bawah Indikator ke atas Ini juga indikatornya Ke atas Makanya dia rebound Double bottom Oh dia juga udah Break double bottom ya Tapi masih di pattern kecil Ini saya hilangin dulu aja Fibonasi nya Nah ini Disini kan dia sempat Membuat double bottom Membuat hike ya Bottom 1 Bottom 2 Dia break out Dengan candle bagus Dan volume yang lumayan Artinya untuk sekarang ya Jepfi ini ada support disini Sekitar 1,700 Sampai 1,705 Itu supportnya dia Kalau dia bertahan Di neckline Tapi kalau tidak bertahan Di neckline Ya mungkin bisa sampai Kelownya lagi Sekitar 1,670 Nah buat mau masuk Kalau pengen masuk ya Di saham Jepfi ini Amannya 2 kali pembelian 1,700 Masuk sekali Kalau jebel 1,670 Masuk lagi Tapi kalau enggak Kalau dia break sini ya Break 1,730 Atau break 1,770 Masukin sisanya Seperti itu Lihat dalamnya Dia terjadi Big distribusi Dia juga akhir-akhir Didistribusi terus ya Jepfi ini Dia juga ada dead cross Artinya sudah saham downtrend Di bawah MA20 Di bawah MA50 Dan sudah dead cross Lebih baik wait and see dulu aja sih Kalau menurut saya Atau kalau pengen masuk Ya harus disiplin lah Punya trading plan Dan cut lossnya jangan lupa Seperti itu Untuk Java Yang penting batasi risiko aja Lanjut Coba kita cek Apa nih Kita coba Cek Yang merah-merah deh Nah kemarin Bank-bank mini Yang pada ngegas Akhirnya koreksi semua ya Pungkin kita cek Satu aja Yang dia ARB juga Oh kita bahas BBKP dulu deh Ini beda sama bank mini Kemarin Nanti kita bahas Satu bank mini juga BBKP hari ini Beritanya karena dia Kalau gak salah ya Mau write issue Di harga 200 Lalu Sesi 2 tadi Langsung bantingan Sampai turun Dengan candle yang sangat solid Dan volume yang Sebenarnya tidak terlalu besar Cuman dia membesar Tuh kira-kira Dia seremnya Dia udah break down low Ini ya Dia jebel 420 Itu sudah kurang bagus Sebenernya BBKP itu Cuman dia memang Ya dia memang jebel 420 Jadinya Ya ini Dia sampai ARB Seperti itu So far dia berhenti disupport Di sekitar 420 Sampai 410 Cuman berhentinya Karena ARB Bukan karena ribbon disupport Jadi masih Belum bisa Merepresentasikan Closing-an aslinya Seperti itu Lebih baik Jangan di Apa ya Jangan dipaksa dulu sih Untuk BBKP ini Candle-nya masih kuat banget Soalnya Amannya tunggu bottom dulu Ada doji Atau ada hammer Terus dia ada ribbon tipis-tipis Disertai dengan divergen Itu bakal lebih aman Seperti itu Setahu saya karena itu sih Karena dia More write issue Di harga 200 Langsung hari ini Ada bantingan Padahal kemarin sempat Uget-uget Mau apa Mau reversal ya Kalau saya lihat Disini dia ribbon Disini sempat break hike Lalu koreksi lagi Membuat higher low Tapi hari ini Ada bantingan Seperti itu Biasanya yang kayak gini ya Kalau misalkan TA-nya sudah menuju bagus Tapi malah ada jelek Ini karena Pure memang apa ya Karena Ada suatu hal Apa ya Yang di luar Normal lah Kayak gitu Kecuali kalau TA-nya jelek Terus di ARB Ya itu wajar Tapi kalau TA-nya lumayan bagus Setia tanda-tanda reversal Tapi malah dibanting Kayak gini ya Mungkin meresponsi Write issue-nya itu Seperti itu Write issue-nya di 200 Soalnya Kalau gak salah Seperti itu Untuk supportnya BBKP itu tadi 410 Sampai 412 Cuma kalau misalkan Dia jebol Next ada di 400 Lalu selanjutnya Ada di Sekitar 396 Yang jelas itu Di sekitar 400 Sampai 396 Adalah support Kuatnya si BBKP Atau kalau kita cari Area lebar Ya kira-kira 410 Sampai 396 Selama dia masih bertahan Di sana Saya rasa Masih oke lah Kalau menurut saya Tapi kalau misalkan Dia sampai jebol Itu serem sekali BBKP Serius Karena dia Tidak terlihat Ada base kuat lagi ya Nah Ini kalau kita tarik Area kuatnya dia Nah Kan kira-kira Kayak gini Kalau dia closing Di bawah 396 lah Atau closing di bawah 396 Dengan volume besar Itu serem banget sih BBKP Area kuat selanjutnya Di sekitar sini nih Nah Nih Sekitar berapa nih 300 Dalem banget ya Bisa turun 25% 400 ke 300 Kalau yang sini Support-support Minor doang soalnya Seperti itu Jadi Batasi resiko aja Cuman harusnya Kalau misalkan BBKP Emang mau ditarik ke atas Ya Harusnya sih Di 396 Dicover dia Atau kalau enggak ya Berarti memang Mau dibikin turun dulu Seperti itu Yang jelek Hindari dulu aja Karena kurang bagus Candlenya kayak gini Tiba-tiba Volume besar Dead cross juga Semuanya jelek Seperti itu Dilihat dalamnya pun Juga ada distribusi ya Small Normal 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 Nantinya distribusilah Ini juga salah satu saham Yang masih koreksi Dan belum terlihat Reversal Seperti itu Wait NC dulu aja Kalau punya barang Jangan lupa diatur Tuh Tutup BBKP Coba kita cek BGTG Ini mungkin yang mewakili aja ya Untuk bank mini Biar enggak kita bahas semua Salah satu aja BGTG hari ini turun 6,78% Dia ARB Dengan volume yang Kalau saya bilang sih Volumenya kecil Ini untuk si BGTG ini Saya jadi pengen ngeliat Intradenya Siapa tau kita menemukan Detergen So far aman Penurunan hari ini Bukan karena Divergen ya Harga ke atas Indikator ke atas Untuk MACD nya Kalau untuk RSI yang sih ada Dia ada divergen Kalau di 15 menit Sama aja Sehat kok Harga ke atas Indikator ke atas Jadi kalau menurut saya Hari ini penurunan yang wajar Mungkin ada yang take profit ya Karena memang Supirnya agak ugal-ugalan Mungkin market cap kecil Volatilitas tinggi Menurut saya masih oke Selama dia tidak jebol 200 Itu toleransi akhir banget 206 sampai 200 208 lah Saya ingat saya tuh 208 sampai 200 Selama dia gak jebol itu Masih gak masalah Karena bisa saja Dia koreksi ya Bikin higher low lagi Dan membentuk sebuah trend Atau kalau misalkan Ditarik pakai trend Ya kayak gini aja Nanti kira-kira dia Kenanya dimana Selama gak patah Trendnya ini Arahnya masih ke atas Kalau menurut saya Tapi kalau dia sampai jebol 200 Closing di bawah 200 Dengan volume besar Lebih baik exit aja Seperti itu Ini ya resikonya Main saham volatile Emang kayak gini Sekali naik 21% 18% Sekali koreksi juga ARB gak kelar satu hari Seperti itu Ini supportnya dia 208 sampai 210 Kalau kita pakai intraday Siapa tahu menemukan Mini-mini support ya Nah ini dia juga sebenarnya Udah berhenti di support nih 220 kan sebelumnya Support ya Dia rebound dari 220 juga Hari ini berhenti di support Cuman berhentinya Karena ARB Bukan karena Pantulan Ini support selanjutnya Sini 216 Minor tapi 216 208 Yang cukup kuat 208 sampai 200 Seperti itu Dan ya terlihat ada yang Take profit ya Si MG Kemain mungkin dia ikut party Hari ini pengen exit So far masih oke Kalau murtelnya BGTG Selama dia gak jebul 200 Itu aja Cuman memang 220 ke 200 Ya lumayan juga ya Lossnya 10% Jadi lebih baik Diatur posisi Kalau misalkan dikasih Buat Mengatur posisi Tapi kalau besok pagi Langsung ARB Ya 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 itulah Itu untuk BGTG Lanjut Coba kita Cek Yang hijau-hijau MPPA cakep Kemarin udah kita bahas ya Hit juga View-nya Dan dia ada Divergent Cek apaan yang hijau-hijau nih Masa BPCEA MPPA kemarin Udah Bisa di cek video Kemain aja Kita coba Cek Harum aja Mungkin ya Terakhir Oke Hari ini Harum menaik 5% Dengan volume Yang besar juga Dan candle Yang cukup Solid Shadow-nya Kecil banget Bagusnya Harum ini Sudah break out Area konsolidasinya Waktu dia Bikin falling wages Disini juga Dia udah break out Last hike-nya Disini juga Ada break out Yang jelas Harum sudah Break out Artinya Untuk sekarang Harum arahnya Sudah tidak kebawah lagi Karena dia sudah Break out Don't trend channel-nya Seperti itu Untuk target Jangka pendek Harum bisa kesini Kita kalau tarik Pakai Fibo Dia bisa kesini 8800 Itu target Jangka pendek Harum Kalau misalkan Dia sampai bisa Break 8800 Itu baru bagus Karena ada potensi Dia ke satu lagi 9500 Dan kalau break Baru bagus banget Lanjutnya Ke all time hike Atau bukan all time hike Oh ternyata Masih ada hike-hike lagi ya Mungkin 10600an Atau 9000 Tuh Yang jelas Untuk sekarang Sudah lumayan oke Untuk si Harum Karena dia Break falling wages juga ya Tinggal kita lihat Angka tadi 8800 lah Itu kunciannya Kalau dia berhasil Break bakalan Cakep banget Kalau kita lihat Pakai candle Intraday Dia kena resist Hari ini Lalu koreksi Cuman dia udah Break hike Sebelumnya Disini ya 8200 Dia ada Neckline Lalu udah di break Jadi untuk sekarang Support ada di sekitar 8200 Untuk si Harum ini Untuk resisten terkait Sini 8450 Sampai 8400 Untuk next resistennya Disini 8700 Sampai 8800 Itu yang kunciannya Yang 8800 Kalau break Saya rasa bakalan Bagus banget Untuk si Harum Terakhir dia juga Divergent Ini harga ke samping Indikator ke atas Ini harga ke atas Indikator ke atas Akhirnya dia Impulsive movement Dan break out Seperti itu Masih cakep Tinggal tunggu Golden cross aja Untuk dailynya Bakalan bagus lagi Saya rasa Masih ada potensi upside Katalisnya sih ada 2 Nickel sama batu bara Dan kalau saya lihat Dua-duanya masih oke Terlihat ada Potensi reversal Jadi masih Bagus lah Kalau menurut saya Untuk Harum ini Bisa di keep aja Yang masih punya barang Kalau average-nya agak tinggi Jangan lupa Trailing stop Kalau average-nya Ketinggian Nah bisa-bisa adjust Kalau ada Koreksi Seperti itu Dilihat dalamnya Hari ini ada Akumulasi Normal Big-big-big Dan kalau dari bentukannya Sini Kayaknya bukan PD retail PD, CC Bukan PD, CC retail ini Yang jelas masih oke Dia juga masih di MA20 Bisa buat swing juga MA20 Seperti itu Oke Mungkin itu untuk Konten kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa support Terus Jangan lupa Sambil dengan Like, Comment, Share, dan Subscribe Karena support teman-teman Itu gratis Tinggal klik-klik aja Tapi itu sangat berarti Buat konten kreator Seperti saya ini Sekian dari saya Salam cuan